Ibu Min Uno, jangan seret anakmu kejurang kehancuran Ditulis oleh Caksud di Sewart.com Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Siapa yang tak kenal Min Uno? Bagi generasi yang lahir tahun 60-an, 70-an, sampai 80-an pasti kenal Kalau Minelial mungkin kenalnya Sandi Uno atau lebih populer dengan Sandiwara Uno Anaknya alias Wan Bango, pasangannya Wan Abud Ente paham? Min Uno ini termasuk ibu-ibu selebritis loh Top level di jaman Bah Suharto Almarhum Enak jamanku toh Apalagi dulu sekolah kepribadiannya sangat terkenal Tapi entah kenapa kok makin umur Beliau ini malah membiarkan kepribadian anaknya jadi kacau Siapa sih orang tua yang mau anaknya gagal? Pasti enggak Begitu juga ibu Min Uno ini Dia pasti ingin melihat anaknya sukses Masalahnya adalah manusia tidak pernah puas Dan tidak pernah mau bersyukur kepada yang maha kuasa Atas apa yang telah diraihnya Sukses membesarkan anak dan menjadi penguasa yang sukses Lalu mendukung anaknya menjajal dunia politik? Boleh-boleh saja Ini yang dilakukan Min Uno saat Sandi anaknya mencalonkan diri sebagai calon gubernur Dan akhirnya direvisi Menjadi calon wakil gubernur Rupanya silau kursi kekuasaan menggelapkan mata si ibu Dia lupa melihat siapa di kiri dan kanan anaknya itu Dia gagal memperhatikan bahwa setan gundul, hantu pelahu, bahkan setan PKI dan setan berbaju gamis ada di sekeliling anaknya Dia bahkan terlihat mendukung anaknya bersandiwara saat kampanye Rakyat di latas saja tahu dan bisa melihat bahwa si Sandiaga anaknya itu bersandiwara saat kampanye Pilgub DKI Bukti digital banyak bersiliwara di medsos Sayangnya si ibu bukannya menegur sang anak supaya berperilaku jujur Tapi malah mendukungnya Kampanye Pilgub DKI yang syarat dengan politik identitas, ayat dan mayat Seharusnya membuka hati sang ibu bahwa anaknya sudah terlalu jauh bergaul dengan orang-orang yang salah Sudah seharusnya dia menarik dan menegur anaknya Tetapi yang terjadi sebaliknya Saat apa yang diperjuangkan anaknya dengan penuh kelicikan dan kebencian itu tercapai Dan kursi penguasa DKI sudah ditangan rupanya Godaan kekuasaan yang lebih besar menerpa anaknya Sebagai seorang ibu lagi-lagi Sudah seharusnya mengingatkan anaknya untuk bersyukur dengan apa yang sudah diraihnya Dan laksanakan amanah rakyat walaupun diraih dengan cara-cara kotor Tetapi apa yang terjadi justru Sandiaga maju sebagai calon wakil presiden Ibu Min Uno, anak anda masih muda dan berprestasi Jangan sia-siakan bakatnya Jangan hancurkan hidupnya demi kekuasaan Kekuasaan sudah ditangan Kursi wakil gubernur sudah diduduki Ajarkan anak untuk mengucapkan syukur dengan membuktikannya melalui pekerjaannya Jangan biarkan malah meninggalkan amanahnya Lalu mencari kursi kekuasaan yang lebih besar Bolehlah memang untuk meraih kekuasaan Tetapi ingatkan anaknya untuk berpegang pada nilai-nilai yang baik Jangan bawa-bawa agama kepada politik Tegur anakmu saat mulai bersandiwara Tegur anakmu saat menebar kebohongan Sebagai seorang ibu harusnya bisa melihat Apalagi dengan kecerdasan luar biasa seperti Ibu Min Uno Pasti faham sepak terjang orang-orang di sekeliling anaknya Tapi entah mengapa ibu ini seolah-olah menyetujui tindakan anaknya itu Saat mengalami kekalahan dalam kemarin Seharusnya ibu Min mengat Ulangi Saat mengalami kekalahan dalam kemarin Seharusnya ibu Min menguatkan hati anaknya Dana ajari anaknya untuk legowo Berlegah hati Karena dalam suatu kompetisi Kekalahan adalah hal biasa Ajari anaknya untuk menghargai orang yang memilihnya Ucapkan terima kasih walaupun kalah Jadikan anaknya sebagai kesatria yang bisa menerima kekalahan Bukannya memprovokasi orang untuk tidak menerima kekalahan Dan malah membuat kerusuhan Ingat ibu kami rakyat kami puas dengan kerja Bapak Jokowi Ingat juga ibu masa depan berpolitik anak ibu masih panjang Jadi hancurkan masa depannya Karena orang akan mengingat apa yang dilakukannya saat ini Apa yang ibu Min Uno lakukan saat orasi di depan presidium emak-emak Yaitu memprovokasi para ibu-ibu Dengan menyalahkan pemerintah Saat aksi 22 Mei yang menelan kerusuhan sungguh sangat tidak elep Pemerintah sudah melarang aksi Dan sudah membatasi aksi Dan korban yang rusuh adalah memang kaum perusuh yang pantas dihukum Jadilah orang tua yang bijak Ajarkan anak berjuang dengan cara yang baik Bergaul dengan orang-orang yang baik Bukan dengan orang yang berani mengancam Allah Seperti Nino Warisman Bukan dengan gerombolan ormas terlarang HTI Contohlah ibu Nda Jokowi yang tulus mendoakan anaknya Sehingga sukses dua kali menjadi wali kota Menjadi gubernur dan menjadi presiden Tidak perlu memprovokasi orang lain Belum terlambat ibu untuk menarik anakmu dari koalisi Dan menyuruhnya untuk mundur Dan untuk segera meninggalkan para kaum tukang rusuh dan radikal itu Atau mungkin ibu sudah terikat kontrak dengan mereka Gak tau dah, gelap Dan bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax